Terkuak sosok Budianto Jauhari, suami yang tega menganiaya istrinya sendiri berinisial TM hingga babak pelur. Sekedar informasi Budianto Jauhari menganiaya TM yang sedang hamil dengan sangat sadis di rumah mereka di kawasan Serpong, Tangerang Selatan pada Rabu 12 Juli 2023 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dilihat dari KTP Budianto Jauhari lahir di Pontianak 19 Juni 1985. Ia merupakan seorang karyawan swasta yang menyebut Budianto Jauhari adalah seorang residivis. Isu tersebut dikuak oleh akun Twitter at mazzini underscore gsp pada Jumat 14 Juli 2023. Ia membeberkan cecak digital dari sosok Budianto Jauhari. Dalam cuitan tersebut, mazzini mengatakan jika Budianto Jauhari alias kokoh ade memiliki nama Jauh Bitan sempat terkena kasus narkoba, bahwa 2.342 butir pil tapi barang bukti berkurang cuma 42 butir. Lalu pada postingan selanjutnya, mazzini menyebut jika Budianto Jauhari tertangkap narkoba 2 tahun lalu. Polres Tangerang Selatan mengklarifikasi kabar yang menyebut bahwa pihaknya melepaskan Budianto Jauhari. Bahkan disebut-sebut pelaku dilepaskan karena perbuatannya masuk dalam kategori tindak pidana ringan. Umas Polres Tangerang Selatan, Ibda Galih Dwi Nuryanto mengatakan, kasus tersebut sedari awal ditangani oleh unit pelayanan perempuan dan anak. Galih juga mengatakan, korban juga telah menjalani visum meskipun hasilnya belum keluar. Bahkan berdasarkan bukti-bukti yang ada, pelaku juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, ia mengakui bahwa pelaku tidak ditahan dan diharuskan wajib lapor. Lebih lanjut, penyoal pelaku yang dilepaskan karena tindak pidana ringan, Galih bilang hal tersebut tidak benar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.